Kita ke emiten tekstil pemirsa PT Pan Brothers TBK menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi tahun 2023. Salah satunya adalah fokus dalam menjalin kemitraan dengan para konsumen, guna meningkatkan pangsa pasar perseroan. Emiten produsen garmen PT Pan Brothers TBK menyiapkan sejumlah strategi dalam menghadapi tahun 2023. Salah satu yang menjadi fokus perseroan ialah menjalin kemitraan strategis dengan para buyer, sekaligus berkomitmen untuk memberikan jumlah pesanan minimum yang disepakati oleh kedua pihak. Direktur PT Pan Brothers TBK Fitri Ratasari Hartono menjelaskan bahwa kemitraan strategis memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan pangsa pasar dan mendiversifikasi penawaran kepada pelanggan tertentu, termasuk menambah peluang untuk mendapatkan dukungan berupa modal kerja seperti fasilitas pembiayaan vendor. Sementara itu, dari sisi segmen produk, emiten berkode saham PBRX ini juga berencana melakukan diversifikasi ke produk gaya hidup premium guna memaksimalkan pemanfaatan fasilitas selama periode produksi low season. Seperti diketahui, segmen bisnis manufaktur pakaian jadi atau garmen merupakan kontributor utama penjualan dari porsi mencapai 97% dari total pendapatan perusahaan. Adapun pada tahun depan, pihak manajemen telah menyiapkan alokasi belanja modal sekitar 3 hingga 5 juta dolar Amerika, dimana jumlah capek ini dianggap tidak terlalu besar mengingat beberapa agenda ekspansi telah rampung dilakukan sehingga kini perusahaan hanya tinggal meningkatkan efisiensi.